Hai Finet Lovers, nih balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemana Indonesia apai kalau bukan di Finet Aceri Official Nah, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu pembahasan yang menarik banget nih yaitu salah satu teknik memanah dalam berbo yaitu string walking Nah, buat kalian yang penasaran apa sih itu string walking, tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Official Nah, feel of mungkin banyak dari kalian yang masih bertanya-tanya Kak, string walking itu apa sih? Nah, sekarang aku bakal jelasin ya string walking itu adalah salah satu teknik memanah dalam berbo yang paling umum digunakan ya Nah, para pemana ini menggunakan teknik string walking untuk menentukan bidikan mereka sesuai dengan jarak tembakan mereka tanpa bantuan alat bidik modern seperti saik ya, feel Nah, pada teknik string walking sendiri para pemana itu mengubah posisi tangan mereka sesuai dengan tinggi bidikan mereka Nah, jadi semakin dekat jarak yang kalian tembakan maka semakin jauh posisi jari kalian yang menarik dari busur itu dari knocking point ya Nah, begitu juga sebaliknya Semakin jauh jarak yang kalian tembak maka posisi jari kalian yang menarik string itu akan lebih dekat dengan posisi knocking point Nah, teknik ini sendiri memungkinkan untuk para pemanah berbo menentukan sudut tembakan mereka dengan cara yang efektif Nah, sekarang aku bakal ngejelasin gimana sih cara melakukan string walking yang baik dan benar Nah, langkah yang pertama kalian harus memposisikan jari kalian pada tali busur pastinya ya Jari yang akan kalian gunakan untuk menarik tali busur kalian Nah, kalian harus memposisikan jari kalian sesuai dengan jarak tembakan kalian ya, Filof Misalnya, di jarak 10 meter kalian harus memposisikan jari kalian sekitar 2-3 cm di arah bawah knocking point kalian ya Nah, yang kedua pastinya kalian harus memiliki anchor point yang konsisten ya, Filof Jadi, si anchor point ini kalian gak bisa rubah-rubah Jadi, kalian harus menggunakan anchor point yang sama di setiap tembakan kalian Nah, lanjut Filof selanjutnya aku bakal ngebahas apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari si string walking ini Kelebihan utama dari si string walking ini tentunya ada di fleksibilitasnya ya, Filof Dengan string walking ini, kalian bisa membidik target dengan jarak tanpa perlu mengganti anak panah atau memasang alat bantu bidik seperti Sai Selain itu juga, teknik string walking itu bisa membantu kalian untuk lebih independen dalam membidik ya, Filof Kalian tidak memerlukan alat bantu seperti Sai atau aksesoris lainnya Kalian cukup dengan teknik dan keterampilan kalian sendiri Nah, tapi string walking juga punya kekurangan loh, Filof Apa sih kekurangannya? Karena string walking itu menggunakan teknik manual ya, Filof Jadi, kalian itu harus sering berlatih untuk mendapatkan bidikan yang akurat dan konsisten ya, Filof Selain itu, setiap perpindahan jarak juga, kalian harus menyesuaikan lagi posisi tangan kalian Yang teknik ini itu sebenarnya bisa cukup tumit untuk para pemula yang kalian tuh latihnya sendiri tanpa didampingi oleh coach atau pelatih ya, Filof Nah, sekarang aku mau bagiin tips nih yang bisa kalian lakukan Kalau misalnya kalian baru pemula dan pengen belajar tentang string walking ya Nah, tips yang pertama kalian bisa mencatat ya, mencatat posisi tangan kalian di setiap jarak tembakan ya, Filof Nah, ini bisa membantu kalian untuk mengingat dengan mudah untuk posisi yang ideal untuk setiap jarak tembakan kalian Nah, yang kedua kalian bisa latihan dengan rutin dengan jarak yang berbeda-beda ya, Filof Nah, latihan ini bisa membantu kalian untuk memahami bagaimana sudut dan ketinggian bidikan kalian berubah sesuai dengan posisi tangan kalian yang menarik tali Nah, yang terakhir dan yang penting itu adalah pastikan anchor point kalian itu tetap sama di setiap bidikannya ya, Filof Konsistensi dalam anchor point adalah salah satu konsistensi dalam anchor point adalah kunci utama agar bidikan kalian itu lebih akurat Nah, Filof aku juga mau ngebahas nih, gimana sih cara mengatasi kesalahan yang sering terjadi pada string walking Kesalahan umum yang biasanya sering dilakukan oleh para pemula adalah menarik tali busur terlalu jauh dari posisi yang ideal Yang menyebabkan tanah kalian itu meluncur jauh dari target sasaran kalian seperti itu, Filof Untuk mengatasinya itu gampang banget caranya kalian tinggal memastikan posisi tangan kalian itu sudah sesuai dengan jarak target yang kalian tembakan ya, Filof Nah, kesalahan umum yang lainnya sering dilakukan adalah kesalahan di anchor point yang tidak konsisten Seperti yang aku bilang tadi, anchor point itu adalah salah satu kunci utama agar bidikan kalian itu lebih akurat Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kalian harus selalu menarik tali busur ke anchor point kalian di tempat yang sama di setiap tembakan kalian Jadi, setiap tembakan kalian itu anchor pointnya tidak boleh berubah-ubah ya Nah, si anchor point ini juga bisa membantu kalian untuk tetap konsisten di setiap didikan kalian Asal si anchor point kalian itu kalian lakukan, si anchor pointnya itu di tempat yang sama di setiap didikan Seperti itu Nah, Filof itu dia penjelasan aku tentang string walking Apa sih keunggulannya, apa sih kekurangannya, apa sih kesalahannya dan bagaimana cara mengatasi kesalahan yang sering dilakukan Nah, kalau misalnya kalian pengen belajar anchor point ini didampingin dengan coach yang berpengalaman dan profesional Pastinya kalian kalau misalnya latihan sendiri itu gak ada orang yang bakal ngoreksi kalian ya Jadi, kalian itu harus didampingin dengan coach atau pelatih yang berpengalaman juga Nah, kalau misalnya kalian bingung cari pelatihnya, kalian bisa lho latihan string walking di private coachnya Finet Academy Dengan cara hubungi nomor admin di bawah ini Nah, atau kalian kalau lagi cari peralatan panahan khususnya berbo yang kualitasnya udah terjamin bagus banget Kalian bisa langsung aja check out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia Shop di sama di Bukalapak kita Nah, kalau misalnya kalian mau beli peralatan panahan sambil konsultasi sama staff Finet Aceri Ya, Vio, khususnya gimana sih cara menggunakan busur yang benar Atau kalian baru pemula terus belum tahu nih ukuran busur yang kalian gunakan itu cocoknya di ukuran berapa sih Nah, kalian bisa langsung aja datang ke store cabang kita yang ada di Bandung, Jakarta, dan seluruh ya Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di e-finet acari ufusial Karena di Instagram kita juga kita bakal bagikan hal-hal menarik dan promo-promo menarik seputar dunia panahan Nah, Vio, segitu dulu video aku kali ini Buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa di tekan tombol like-nya Nah, kalau misalnya kalian punya request aku ngebahas bahasan apa lagi Atau nih kalian punya pertanyaan seputar dunia panahan Boleh langsung aja ditanyakan di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian Supaya ilmu yang aku bagiin juga bermanfaat buat orang banyak Nah, Vio, buat kalian yang udah tonton videonya sampai sini tapi belum subscribe Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Ufusial Bye-bye Hai, Finet Lovers Aku mau ngajak kalian dan mau ngingetin ke kalian Buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini Ditonton ya Bye Sampai jumpa